Pertemuan arus antara Samudera Pasifik dan Laut Sulawesi membuat Laut Utara Indonesia ini kaya akan nutrien yang menjadi tempat hidup ribuan spesies ikan. Di tempat pelerangan ikan Tumumpa, Kota Manadu ini buktinya. Setiap hari, puluhan ton ikan didaratkan di sini. Ikan yang dibawa oleh puluhan kapal kayu ini berasal dari seluruh perairan Sulawesi Utara, mulai dari Talaut, Sangihe, hingga Teluk Manadu. Beragam jenis ikan ada di sini, seperti ikan tongkol, cakalang, tuna, hingga marlit. Hasil laut yang beragam dengan jumlah yang melimpah membuat banyaknya pengolahan dan pemanfaat hasil tangkapan ikan. Seperti ikan cakalang dan beberapa jenis ikan plagis yang biasa diolah menjadi ikan pupu atau ikan nasab. Di desa Talauan Bajo, Minahasa Utara, warga telah lama menjadikan usaha pengasapan ikan sebagai sumber penghasilan. Ikan cakalang yang baru didapat dari nelayan langsung dibersihkan agar bisa diasap atau dalam bahasa Minahasa, Bafufu. Isi perut dan ingsang ikan dibuang dengan cara memelah perut dan mengeluarkan isinya. Ikan selanjutnya dibelah menjadi dua dan dipisahkan dari tulangnya. Tentu saja ikan harus dicuci bersih untuk menghilangkan darah dan kotoran yang masih menempel di ikan. Sebelum difufu, ikan dicepit belah bambu agar daging tidak rusak saat diasap. Satu bagian ikan yang sudah dibersihkan dibelah bagian tengahnya tetapi tidak sampai putus. Kedua sisi ikan diberi penyangga berupa potongan bambu halus yang ditusuk melintang dan diberi penjepit panjang sebagai pegangan. Cakalang yang bernama Latin Katsumonus pelamis atau merupakan salah satu jenis ikan tuna yang berukuran sedang. Kandungan protein dan omega-3-nya terbilang tinggi. Sangat baik bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Ikan yang sudah ditusuk bambu langsung diletakkan di atas parah-parah untuk meniriskan airnya. Jika ikan yang berukuran besar diberi penyangga khusus, maka ikan-ikan berukuran kecil dengan berat sekitar 100 hingga 200 gram bisa langsung difufu tanpa perlu dibelah. Ikan-ikan kecil ini adalah jenis baby tuna, dihu dan cakalang kecil. Semua ikan disusun rapi di atas parah-parah dengan posisi kepala ikan menghadap ke bawah. Posisi seperti ini juga dimaksudkan untuk meniriskan dan mengurangi kandungan airnya. Jika hasil tangkapan sedang melimpah, keluarga Om Nasar bisa mengasapi seribu ekor ikan berukuran kecil seperti ini. Jenis ikan yang diasapi juga tergantung dari pasokan nelayan. Apakah itu ikan cakalang berukuran besar atau ikan-ikan kecil lainnya? Jika parah-parah sudah diisi penuh dengan ikan, maka proses pengasapan sudah bisa dimulai. Sabut kelapa sebagai bahan bakar bafufu ikan disusun di pinggiran parah-parah. Jika ditaruh di tengah, api yang dihasilkan akan terlalu cepat membakar ikan, sehingga ikan akan matang luar, tetapi daging dalamnya masih mentah. Selama 45 menit, ikan akan terus difufu dengan panas yang dihasilkan dari pembakaran sabut kelapa. Pemasakan dengan cara ini akan mematangkan ikan secara berlahan karena ikan tidak terkena api langsung. Aku juga harus menjaga agar bara api terus ada, supaya panas di sekitar parah-parah tetap stabil. Pengasapan merupakan proses pengolahan ikan agar mempunyai daya simpan yang lama dengan cara mengurangi kadar air pada daging ikan. Ikan fufu masak jika ikan sudah berubah warna menjadi coklat keemasan. Ikan fufu yang sudah masak ini sebenarnya sudah bisa langsung dinikmati. Tetapi bersama Tante Sanunang, aku akan mengolah ikan cakalang fufu ini menjadi masakan kas minahasa, yaitu abon cakalang. Masakan abon bagi warga telawaan baju berarti ikan cakalang suwir yang digoreng dan ditumbuhi remah-rempah. Daging cakalang fufu aku suwir kasar. Tidak perlu terlalu halus agar tidak hancur saat dimasak. Seperti masakan Indonesia pada umumnya, abon cakalang minahasa ini juga menggunakan bahan berupa capai merah dan bawang ditumbuk sampai halus. Tambahan serai, jahir, dan lain-lain ditambahkan untuk memperkaya cita rasa dan aroma dari abon yang akan dibuat. Sebelum dimasak menjadi abon, daging ikan cakalang digoreng hingga garing. Selanjutnya, bumbu halus ditumis hingga matang. Kemudian, cakalang goreng dicampurkan dan diaduk sampai merata. Berasal dari bahan yang segar, cakalang fufu masak abon ini sangat lesat. Paduan bumbu ricah menambah rasa nikmat ikan fufu yang dimasak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.